Pemirsa, tak sampai sepekan polisi menangkap tersangka pembunuhan. Pelaku adalah pria yang dibayar korban untuk melakukan kencan sesama jenis. Begarekaman kamera CCTV serta pemeriksaan sejumlah saksi polisi melacak identitas pembunuhan Bayuhan Dono, pengusaha kerajinan tembaga. Tersangka Irwan warga seragen ditangkap polisi di terminal Bustirtona di Solo. Polisi juga menyita sepeda motor yang dipakai tersangka selesai membunuh korban. Terbut waktu lama untuk polisi mengungkap identitas pelaku pembunuhan pengusaha kerajinan tembaga Bayuhan Dono di Boyolali, Jawa Tengah. Tersangka adalah Irwan alias Ibam, pria dikenal korban dari aplikasi Michet. Jadi ketemunya lewat chat, Michet, aplikasi. Jadi korban itu lewat Michet, kemudian kenal, setelah kenal dia suruh datang ke rumah, kemudian berhubungan badan bersama jenis. Sekali tuman, dua kali tuman, tiga kali jalu tambah, disana dibunuh, memantuk. Ketakian. Perkenalan korban dan tersangka terjadi bulan Januari lalu. Korban mengajak tersangka ke rumahnya untuk melakukan hubungan seks menyimpang. Mereka telah melakukan hubungan sesama jenis sebanyak tiga kali dalam bulan Januari hingga Maret. Pusai kencan, korban memberi tersangka uang 200 ribu rupiah sebagai imbalan. Pada awal Mei, korban mengajak tersangka untuk menginap di rumah korban. Di rumah korban, pelaku dan korban sempat mengobrol di ruang tamu. Tersangka meminta imbalan 500 ribu rupiah karena berkencan hingga menginap di rumah korban. Korban menolak, membuat pelaku emosi, menganiaya korban hingga tewas. Sehari-hari tersangka Irwan adalah buruh bangunan bekerja di kota berbeda. Metis tersangka membunuh karena ingin menguasih harta korban. Tersangka dan korban tidak menjalin hubungan asmara sebagai pasangan kekasih. Mereka hanya bertemu untuk melakukan kencan sesama jenis. Tersangkutan bahwa dia berusaha untuk menguasai barang milik korban dengan menggunakan perencanaan pembunuhan. Alas dasar terjadinya ada pembunuhan bahwa antara korban dan pelaku terlibat hubungan asmara. Jadi hubungan asmara, laki-laki setama jenis, di mana pelaku itu perannya sebagai laki-laki dan korban sebagai perempuan. Tiga kali dia melakukan hubungan badan dengan upah sekitar 200 ribu. Terbukti melakukan pembunuhan berencana disertai pencurian dengan kekerasan. Tersangka Irwan terancam hukuman penjara seumur hidup. Selain menyita barang bukti senjata tajam, ponsel dompet, kartu ATM, serta sepeda motor, polisi menyimpulkan pembunuhan direncanakan tersangka. Senjata tajam dipersiapkan tersangka saat janjian berkencan dengan korban. Agar tidak diketahui korban, senjata tajam disembunyikan tersangka di kamar mandi rumah korban. Ketiga kalinya minta 500 ribu, tersangka menyiapkan sebilan curit. Karena ditarik 500 ribu tidak mau, dia dibunuh. Dari kasus pembunuhan menimpa budi Handono bisa ditarik pelajaran berharga. Hati-hati berkenalan dengan orang tidak dikenal di media sosial, jangan mudah tergoda, apalagi untuk tawaran kencang. Diawali janji manis, diawal hubungan asmarah bisa menjadi gerbang, malah petaka untuk diri sendiri.